Intro Hai farasudanir skumakabarna Damang sadena dengan saya si Otom Kembali lagi di channel Ningaliu Film Pada episode kali ini Kita akan membahas alur cerita dari film Sang legenda 5 pedang Untuk bagian yang kedua Dan tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan Diperlihatkannya seluruh murid baru Perguruan Zee dibawa ke sebuah tempat Untuk mencari sebuah pedang Yang harus mereka cari sendiri Setiap pedang memiliki roh dan jiwa Dan pedang itu akan memilih mereka Yang memiliki beladir yang sangat kuat Ataupun hati yang suci Namun sesaat Ningnan Seketika masuk ke dalam sebuah dimensi Ia sangat terkejut karena semua teman-temannya Sudah tidak berada di sana Setelah itu ia seperti dipanggil Oleh sebuah pedang yang tertancap di sana Ia pun tanpa sadar bisa melayang Dan mendekati pedang tersebut Bahkan ia pun langsung mencabutnya Yang membuat dimensi itu Seketika menghilang Terlihat semua murid sangatlah terkejut Di saat melihat Ningnan yang secara tiba-tiba Sudah berada di atas Melihat hal itu seketika Waktu terhenti kembali Dan Ningky yang juga ingin menyelamatkan Adiknya tersebut Tiba-tiba aura bela dirinya keluar Dari telapak tangannya Yang mengarah ke sebuah pedang Dengan segera ia pun mengambil pedang tersebut Untuk menyelamatkan adiknya yang akan jatuh Namun ternyata pedang yang didapatkan Yang merupakan pedang leluhur milik Pemimpin perguruan Zee yang pertama Yang bernama pedang Dewa Salju Dan tiba-tiba kekuatan dari pedang itu Dapat mengubah penampilannya Seperti seorang pendekar pedang Semua murid seakan-akan dibuat Tak percaya Kalau pedang Dewa Salju memilih Ningky sebagai tuannya Dan singkatnya Mereka semua pun telah mendapatkan pedang Masing-masing Dan langsung diuji Untuk membunuh kumbang emas Yang berada di atas mereka Tak lama kemudian Master Zhiyun yang merupakan Pemimpin perguruan Changsu Datang ke sana Untuk melihat perkembangan Murid-murid perguruan Zee Tak ingin terlihat jelek Sang Master Changmai Menunjuk yingnan Untuk membunuh kumbang emas tersebut Terlihat yingnan sangat gerogi Karena dari awal Ia tidak memiliki kemampuan Bela diri Yang tentu saja Sangat kesusahan Untuk melawan kumbang emas tersebut Di malam harinya Yingnan masih merasa bersalah Karena telah mempermalukan perguruan Zee Tak lama kemudian Mereka semua mendapatkan Sebuah surat dari keluarga mereka masing-masing Terlihat tinggi Membuka suratnya yang tertulis Dari mata-mata klan api Yang saat ini memberitahukan Letak posisi batu jiwa Dengan membaca Isi surat tersebut Ia pun segera pergi dari sana Sedangkan yingnan ternyata Mendapatkan surat dari Xiaowei Yang sudah kabur dari rumah Dan meninggalkan ayahnya Yang saat ini berencana Menuju ke perguruan Zee Dengan mengataui hal itu Yingnan pun menjadi khawatir Dan berencana untuk turun gunung Menemui Xiaowei Di sisi lain Ling Yun mencoba Memasuki portal penghubung Dengan memasuki perguruan Zee Melewati jembatan misterius Yang tak terlihat dengan mata Setelah ia berhasil masuk Seketika ia melihat Yingki juga berada di sana Terlihat Yingki menemukan Keberadaan batu jiwa Yang saat ini masih tersegel Ia pun mencoba mendekatinya Namun tiba-tiba Mekanisme jebakan Yang menyegel batu tersebut Menjadi aktif Dengan bersamaan jebakan itu Menyerang Ling Yun Yang membuat lehernya Menjadi terluka Karena tidak ada waktu lagi Ia pun segera Menghancurkan sekel tersebut Agar tuannya Bisa dibebaskan Tak lama kemudian Bu Fan dan beberapa Murid lainnya datang ke sana Dikarenakan mengetahui Ada seseorang yang Masuk ke dalam goa itu Di saat itu Ling Yun Berhasil kabur dari sana Sementara Yingki masih bertarung Melawan mekanisme jebakan Dan lama kemudian Ada seseorang yang Membawanya kabur dari sana Agar tindakannya tersebut Tidak diketahui oleh Bu Fan dan yang lainnya Bu Fan yang kembali Ke perguruan Ia pun menginformasikan Kalau ada penyusup yang Masuk ke dalam goa terlarang Dan akan mencuri batu jiwa Master Chang Mei Yang merupakan pemimpin Perguruan si Mengetahui hal tersebut Dan memintanya Untuk keluar sebentar Dan ternyata Yingki sudah berada Di ruangan sang master Dan orang yang Menyelamatkannya tadi Adalah master Chang Mei Di sini sang master Mengatakan Jika semenjak bertemu Ia sudah mengetahui Kalau Yingki Merupakan orang yang Berasal tarikan api Ia pun bercerita Kalau ayah Yingki Merupakan sahabatnya Di masa lalu Dan ia juga tidak Memarahi tindakan Yingki yang berusaha Menghancurkan batu jiwa Di sini sang master Meminta maaf Kepadanya Karena akibat dirinya Yang tidak bisa menjaga batu tersebut Membuat gelang api Dalam masalah Di sini Ia pun memberitahukan Untuk bisa mengendalikan Batu jiwa tanpa harus Menghancurkannya Yaitu menggunakan Pedang gelang emas Dan Yingki harus bisa Membuat si pemilik Pedang gelang emas tersebut Untuk mengendalikannya Yang dimana Pedang tersebut saat ini Dimiliki oleh Yingnan Yang merupakan adiknya Dan saat ini Mereka harus bisa Membuat Yingnan Untuk mengendalikan Pedang tersebut Sementara di tempat lain Terlihat ada sebuah istana Yang bernama Istana Luo Di sini Ling Yun Kembali ke istana tersebut Dan melakukan Sebuah ritual Untuk menyambut Kembalinya Ketua istana Luo Yaitu Pemilik batu jiwa Yang bernama Ren Ying Di sana Ren Ying Merasa senang Karena ia sudah Berhasil keluar Dari segel Batu jiwa Oleh karena itu Ia akan berencana Untuk membalaskan Dendam Kepada perguruan Xi dan perguruan Chang Su Sehingga misinya Saat ini Harus merebut Kembali batu jiwa Yang merupakan Sumber kekuatannya Diceritakan Di masa lalu Yang dimana Hanya tersisa Ling Yun Beserta adiknya Yang berhasil Selamat dari Pertarungan Mematikan Namun saat itu Ren Ying Hanya menginginkan Ada satu orang Saja yang lolos Maka dari itu Adiknya Ling Yun Membunuh dirinya sendiri Agar Ling Yun Yang merupakan Kakaknya itu Menjadi orang terakhir Yang bisa lolos Dari pertarungan ini Sedangkan keesokan Paginya Terlihat Ying Nan Telah turun gunung Untuk menemui Xia Wei Namun mereka Tersengaja bertemu Dengan bandit Yang langsung Menculik mereka berdua Yang membuat Kereta itu Tergelincir Dan terjatuh Kedalam curang Beruntungnya Ying Nan Berhasil menggunakan Pedang miliknya Untuk menahan Tubuh mereka Agar tidak terjatuh Tak lama kemudian Paman Xiaolang Datang kesana Melihat anaknya Beserta Ying Nan Akan jatuh ke curang Dengan segera Ia pun membantunya Naik ke atas Disana Xia Wei Langsung memeluk Sang ayah Dan meminta maaf Karena sudah kabur Dari rumah Setelah itu Ying Qi juga Datang kesana Dengan memarahi Adiknya tersebut Karena sudah turun gunung Tanpa mengabarkan Apapun yang membuatnya Sangatlah khawatir Seketika ketiga Bandit itu juga Berteriak Meminta bantuan Yang ternyata Mereka masih hidup Dan ternyata Para bandit tersebut Merupakan ketiga Anak buah dari Paman Xiaolang Yang disuruh Untuk menculik Xia Wei Agar dibawa Kembali ke rumah Mengetahui hal tersebut Xia Wei menjadi Sangatlah marah Kepada ayahnya Dikerenakan perbuatannya Itu dapat Membahayakan nyawanya Beserta Ying Nan Setelah itu Ying Nan dan Ying Qi Kembali ke desa Untuk bertemu Dengan orang tua mereka Namun Paman Tang yang melihat Mereka berdua Telah kembali Pulang ke rumah Seketika Memerahi Tindakan mereka Yang turun gunung Dikerenakan Dia takut Jika mereka berdua Akan diusir Dari perguruan Setelah itu Ying Qi Dibawa ke dalam hutan Alangkah terkejutnya Ying Qi Setelah melihat Semua klan api Miliknya saat ini Dalam keadaan Membaku Hal itu dilakukan Oleh Paman Tang Dikerenakan Kekuatan api Mereka sudah Berkecolak Yang hampir Membakar Tubuh mereka Semuanya Lalu Paman Tang Menyeru Ying Qi Untuk segera Kembali ke perguruan Dan secepatnya Menghancurkan Batu jiwa Untuk menyelamatkan Klan api Sebelum Semuanya terlambat Setelah itu Yang menunjukkan Pedang miliknya Dengan mengatakan Jika setiap kali Yang memegang Pedang Dewa Salju Kekuatan api Di tubuhnya Seakan-akan Menjadi normal Ying Qi Menyadari hal itu Disebabkan oleh Pedang Dewa Salju Yang memiliki Aura dingin Yang dapat menekan Aura panas Di tubuhnya Sementara di tempat lain Di sebuah kota Yang bernama Kota Yanbei Disana terdapat Seseorang yang Sangat dimuliakan Dan ditakuti Oleh semua orang Yang bernama Tuan Zhang Lalu tak lama kemudian Ren Ying Beserta pengawalnya Datang kesana Kedatangannya itu Membuat Tuan Zhang Sangatlah terkejut Karena yang ia tahu Ren Ying selama ini Masih disegel Di perguruan Xi Tuan Zhang Lalu membawa Ren Ying Masuk ke dalam Ruangannya Untuk menanyakan Maksud Kedatangannya Saat ini Ren Ying pun Mengatakan Jika ia ingin Meminta bantuan Untuk mendapatkan Sebuah benda Yang bernama Pasir bintang Apabila Tuan Zhang Memberitahukan Keberadaan benda tersebut Maka ia juga Akan memberikan Informasi tentang Keberadaan rumput Spiritual Yang juga Dicari olehnya Sehingga Mendengar hal itu Tuan Zhang Bersedia Membantunya Dan mereka pun Mulai bekerjasama Dengan bersamaan Di perguruan Xi Master Chang Mei Bersama Master Hua Berada di sana Dan menyadari Kalau Ren Ying Telah menghilang Dari segelnya Mereka berdua pun Merasa aneh Siapakah orang Yang telah Memebaskan Ren Ying Saat ini Sementara saat ini Ren Ying sedang Menyamar Menjadi seorang Nenek tua Yang sangatlah lemah Ia pun Melakukan hal tersebut Supaya bisa Masuk ke dalam Istana Ketua Wu Pemilik Pasir Bintang Dan di saat Masuk ke dalam Ren Ying Langsung membantai Habis semua Pasukan di sana Bahkan Ren Ying Tanpa segan Membunuh Tuan Wu Dan menyerap Kekuatan Pasir Bintangnya Kemudian Tuan Zhang Masuk ke dalam Dan menagih janji Kepada Ren Ying Yang mau membantunya Mendapatkan Rumput spiritual Ren Ying Menjawab Kalau ia pasti Membantunya Dan mengajak Tuan Zhang Untuk ke istana Miliknya terlebih dahulu Singkatnya Pembantayan itu Pun telah terdengar Oleh kedua Master ini Dengan segera Mereka pun pergi Ke lokasi Namun semuanya Telah terlambat Dikarenakan Semua orang Disana Sudah tewas Dibunuh Singkatnya Ying Ki Berserta Ying Nan Kembali Ke perguruan Si Mereka berdua Pun dimarahi Oleh Master Wu Dikarenakan Sudah melanggar Peraturan perguruan Oleh karena itu Master Wu Mengusir mereka Berdua Dan tidak menjadi Murid perguruan Lagi Ying Ki Beserta Ying Nan Terus saja Memohon agar Tidak diusir Namun semuanya Sia-sia Dikarenakan Master Wu Tidak peduli Dan tetap Menegahkan Peraturan perguruan Semua murid Juga ikut Memohon agar Ying Ki Beserta Ying Nan Tidak diusir Dari perguruan Sehingga Seluruh murid Perguruan Juga ikut Berlutut Dan memohon Kepada Sang Master Di tempat lain Master Chang Mei Menyuruh Master Wu Untuk tidak Berbuat Seperti itu Karena bagaimanapun Juga Ying Ki Dan Ying Nan Merupakan Anak yang berbakat Yang ternyata Master Wu Sengaja Berbuat Seperti itu Dan di dalam Hatinya Ia tidak Berniat Untuk mengusir Mereka berdua Dan singkatnya Di malam harinya Terlihat Semua murid Masih berlutut Namun disini Ying Ki Meminta seluruh murid Untuk segera Kembali ke asrama Karena sebentar lagi Akan turun hujan Dan mendengar hal itu Seluruh murid pun Terpaksa Pergi dari sana Kemudian Mereka berdua Kembali berlutut Di depan Perguruan Dengan harapan Mendapatkan belas Kasian Hingga hujan Pun turun Sangatlah deras Mereka pun Terus berlutut Sampai Ying Nan Kedinginan Sehingga Ying Ki Secara Diam-diam Menggunakan Kekuatan Apinya Untuk Mengangatkan Tubuh Adiknya Tersebut Dan Keesokan Paginya Terlihat Master Wu Datang Mengampiri Mereka Dengan Melihat Ketulusan Dan Kegigihan Mereka Berdua Master Wu Memberikan Kesempatan Satu Kali Lagi Dan Menerima Mereka Berdua Kembali Ke Perguruan Namun Dengan Satu Syarat Dalam Waktu Tiga Hari Ying Nan Harus Bisa Mengendalikan Pedangnya Yang Membuat Pedangnya Itu Mengakui Dirinya Sebagai Tuan Dan Apabila Tidak Berhasil Maka Ying Nan Tetap Akan Diusir Dari Perguruan Yang Tentu Saja Membuat Mereka Berdua Menjadi Sangat Senang Dan Akan Melakukan Yang Terbaik Setelah Itu Ying Ki Mulai Mengajari Adiknya Itu Beberapa Jurus Berpedang Hingga Suatu Ketika Mata Pedang Milik Ying Nan Tiba Tiba Menghilang Dan Ying Nan Harus Bisa Membuat Mata Pedangnya Itu Kembali Muncul Namun Tiba Tiba Ying Ki Merasakan Sakit Di Tangannya Dan Langsung Melepaskan Pedang Miliknya Tersebut Ia pun Segera Kembali Ke Kamar Dan Mendapatkan Sebuah Segel Di Tangannya Yang Ternyata Segel Itu Menandakan Pedang Tersebut Menolak Ying Ki Untuk Menjadi Tuhannya Ia pun Terus Mencoba Mengendalikan Pedang Tersebut Namun Tetap Saja Pedang Itu Tidak Bisa Ia Sentuh Sama Sekali Tak Lama Kemudian Ying Nan Lalu Masuk Kedalam Dan Menyadari Kalau Pedang Milik Ying Ki Juga Menolak Ying Ki Sebagai Tuhannya Yang Dimun Hal Tersebut Juga Dialami Oleh Ying Nan Saat Ia Menanyakan Cara Membuat Sebuah Pedang Dapat Menerima Seseorang Menjadi Tuhannya Dan Ming Yi Mengatakan Satu-satunya Cara Adalah Mendapatkan Sebuah Air Embun Dari Pohon Ajaib Yang Dimiliki Oleh Perguruan Chang Su Dengan Meminum Air Embun Dari Pohon Ajaib Memungkinkan Seseorang Dapat Mengendalikan Pedang Mereka Di Saat Malam Harinya Ia Secara Diam-diam Ingin Masuk Kedalam Ruangan Pemimpin Perguruan Di Waktu Bersamaan Maser Wau Menyadari Akan Hal Tersebut Ia Pun Membantu Ingin Dengan Mengampiri Maser Chang May Dan Mengajaknya Pergi Dari Sana Supaya Memberikan Kesempatan Kepada Ingin Untuk Masuk Setelah Itu Ingin Mulai Mencari Cara Agar Bisa Pergi Ke Perguruan Chang Su Melewati Jembatan Misterius Namun Satu Persatu Buku Yang Ia Periksa Tidak Menunjukkan Caranya Oleh Karena Itu Ia Pun Menemui Ming Y Dan Meminta Bantuannya Namun Ming Y Sudah Tertidur Bulas Sesaat Ming Y Terbangun Karena Ia Memiliki Penyakit Tidur Tanpa Ming Y Sadari Ia Pun Membantu Inginan Untuk Melewati Jembatan Misterius Tersebut Setelah Mereka Berada Di Tengah Tengah Jembatan Sesaat Ming Y Justru Berbalik Arah Inginan Menjadi Kebingungan Karena Ia Tak Bisa Melewati Jembatan Itu Sendirian Yang Pada Akhirnya Ia Pun Memperanikan Diri Untuk Melangkah Kedepan Dan Tiba-tiba Ia Pun Terjatuh Ke Jurang Itu Untung Saja Bayi Berada Di Sana Untuk Melewati Jembatan Misterius Di Waktu Bersamaan Murid Perkuruan Changsu Datang Kesana Karena Mendengarkan Seseorang Berteriak Bayi Segera Membawanya Dan Bersemunyi Di Bawah Tebing Agar Tidak Ketahuan Setelah Situasi Terasa Aman Mereka Pun Naik Ke Atas Kembali Hing Dan Langsung Menyampaikan Maksud Kedatangannya Kesana Kalau Ia Saat Ini Ingin Mendapatkan Air Embun Dari Pohon Ajaib Untuk Membantu Kakak Yang Yang Saat Ini Sedang Sakit Tanpa Ia Menceritakan Yang Sebenarnya Bayi Sesaat Melihat Tangannya Yang Mendapatkan Penolakan Dari Pedang Miliknya Sendiri Bayi Lalu Membawanya Ke Pohon Ajaib Karena Ia Menyadari Air Embun Itu Dapat Membantu Inginan Dalam Mengendalikan Pedang Miliknya Bayi Beserta Inginan Mulai Bersama Sama Mendapatkan Air Embun Di Pohon Ajaib Hal Tersebut Membuat Inginan Justru Bahagia Karena Bisa Lebih Dekat Dengan Orang Yang Ia Sukai Saat Ini Setelah Berhasil Mendapatkannya Inginan Pamit Untuk Kembali Ke Perguruan Si Ia Pun Segera Memberikan Air Embun Itu Kepada Ying Qi Yang Tidak Menceritakan Dari Mana Asal Usul Air Embun Tersebut Ying Qi Yang Awalnya Tidak Percaya Lalu Meminum Air Tersebut Dan Benar Saja Segel Di Tangannya Menghilang Yang Seketika Pedang Itu Ia Pun Bisa Kendalikan Tanpa Adanya Penolakan Dan Saat Ini Ia Berhasil Membuat Dirinya Menjadi Tuan Dari Pedang Dewa Salju Tersebut Karena Merasa Senang Ia Pun Segera Berlatih Pedang Di Alaman Ying Nan Yang Melihatnya Juga Sangat Senang Singkatnya Ia Berlatih Pedang Menyerangnya Yang Membuat Ia Kewalahan Melawannya Ternyata Itulah Dari Master Yang Ingin Mengetes Sang Master Mengatakan Ying Nan Memiliki Waktu Dua Hari Lagi Untuk Menjadi Tuan Dari Pedang Tersebut Apabila Ia Gagal Maka Ia Akan Dikeluarkan Dari Perguruan Dan Dianggap Gagal Hal Tersebut Membuat Ying Nan Sangat Bersedih Kesokan Harinya Ia Pun Kembali Menyebrang Menggunakan Jembatan Misterius Dan Saat Ini Ia Bisa Seorang Diri Untuk Menyebrang Tanpa Bantuan Orang Lain Lalu Ia Pun Menemui Bayu Untuk Memberikan Makanan Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Kemarin Sudah Mau Membantunya Sesaat Bayu Melihat Tangannya Yang Saat Ini Sekel Tersebut Semakin Membesar Ia Pun Merasa Heran Karena Seharusnya Air Embun Dari Pohon Ajaib Dapat Membantunya Ingan Lalu Bercerita Kalau Air Tersebut Ia Berikan Kepada Ying Dan Saat Ini Ia Sudah Pasrah Kalau Harus Diusir Dari Perguruan Z Dikarenakan Tidak Dapat Mengendalikan Pedang Dan Esok Hari Adalah Ujian Perguruan Dan Ia Sudah Siap Apabila Gagal Mengikuti Ujian Tersebut Melihat Semuanya Itu Bayu Menjadi Sangatlah Bersedih Ia Pun Berinisiatif Untuk Mengajarinya Jurus Biladiri Angin Yang Dimiliki Oleh Perguruan Chang Su Apabila Ying Menguasai Biladiri Angin Maka Ying Ngan Bisa Lulus Ujian Perguruan Esok Hari Mereka Berdua Pun Mulai Berlatih Disana Dan Keesokan Harinya Saat Ini Seluruh Murid Perguruan Si Mulai Mengikuti Ujian Yang Dimana Ujian Tersebut Mengaruskan Mereka Mengambil Pedang Mereka Masing Masing Yang Diterbangkan Oleh Mas Ruo Dan Mereka Juga Akan Melawan Kumbang Emas Nantinya Setelah Itu Ying Ngan Disuruh Untuk Melewati Ujian Tersebut Ying Ngan Seketika Menjadi Sangatlah Khawatir Dan Takut Gagal Dalam Ujian Itu Ternyata Ying Ngan Berhasil Merebut Pedang Miliknya Namun Siapa Sangka Pedangnya Seketika Menolak Ying Ngan Dan Kumbang Emas Kembali Menyerang Sehingga Mas Ruo Segera Membantu Agar Ying Ngan Tidak Terluka Karena Hal itu Ying Ngan Dianggap Gagal Dan Ia Belum Berhasil Menjadi Tuan Dari Pedang Tersebut Oleh Karena Itu Ia Pun Diusir Dari Perguruan Dan Seorang Diri Ying K Memutuskan Kalau Ia Juga Akan Keluar Dari Perguruan Dan Pulang Bersama Adiknya Setelah Itu Terlihat Mas Ruo Akan Menghancurkan Pedang Milik Ying Ngan Dikerenakan Menurut Peraturan Sebuah Pedang Tanpa Tuan Harus Segera Dimusnah Disini Ying Ngan Masih Belum Relah Kalau Pedangnya Diancurkan Begitu Saja Maka Dari Itu Ia Pun Jodus Belah Diri Angin Ia Pun Berhasil Membuat Pedang Menerimanya Menjadi Tuhannya Namun Tidak Dengan Master Zuyun Yang Sangat Marah Karena Kenapa Bisa Ying Ngan Memiliki Jodus Belah Diri Angin Yang Berasal Dari Perguruan Chang Su Miliknya Oleh Karena Itu Ying Ngan Dibawa Untuk Di Introgasi Ia Pun Ditanyai Beberapa Pertanyaan Mengenai Siapa Yang Tak Lama Kemudian Bai Pun Datang Kesana Ia Pun Mengakui Jika Yang Mengajari Jurus Belah Diri Angin Kepada Ying Ngan Adalah Dirinya Dan Dia Siap Dihukum Atas Perbuatannya Tersebut Master Zuyun Sangatlah Marah Kepada Bai Karena Sudah Membocorkan Rahasia Mengenai Jurus Belah Diri Perguruan Mereka Master Rua Mencoba Meredakan Situasi Dengan Berkata Jika Sekendaris Yang Hanya Ada Lima Pedang Di Dunia Dan Ia Pegang Saat Ini Adalah Salah Satunya Atas Bai Mengajari Jurus Belah Diri Angin Kepada Ying Ngan Saat Ini Pedang Itu Menampakkan Wujud Aslinya Master Rua Lalu Memberikan Usul Untuk Membuat Kedua Perguruan Saat Ini Bersatu Dengan Cara Perguruan Zee Dan Perguruan Chang Su Membuat Sebuah Kelas Dan Nantinya Murid Yang Terbaik Dari Kedua Perguruan Akan Diajarkan Bela Diri Dari Perguruan Zee Dan Perguruan Chang Su Murid Yang Sudah Terpilih Akan Diberikan Tugas Untuk Mencari Keempat Pedang Legendaris Tersebut Apabila Kelima Pedang Legendaris Berhasil Ditemukan Maka Kedua Perguruan Saat Ini Akan Jauh Lebih Kuat Mendengar Usul Dari Inovasi Terbaru Dan Untuk Sementara Waktu Pedang Legendaris Itu Akan Tetap Dipegang Oleh Ying Nan Karena Bagaimanapun Juga Pedang Tersebut Sudah Memilih Ying Nan Untuk Sebagai Tuhannya Saat Ini Setelah Itu Ying Nan Pun Menemui Ying Qi Sambil Bercerita Kalau Saat Ini Ia Tidak Jadi Di Hukum Melainkan Diberikan Gelar Sebagai Pahlawan Karena Telah Menemukan Inovasi Terbaru Apalagi Saat Ini Di Perguruan Zi Dan Perguruan Chang Su Akan Mengadakan Sebuah Kelas Yang Berisikan Murid-murid Dari Kedua Perguruan Dan Mereka Akan Belajar Beladiri Bersama Ying Ke Pun Terlihat Sangat Senang Mendengarkan Kabar Tersebut Dan Yang Sengaja Ingin Menyatukan Kedua Perguruan Saat Ini Mas Ruan Pun Membenarkan Tuduhan Tersebut Meskipun Penuh Resiko Namun Ia Yakin Kedua Perguruan Pasti Bisa Bersatu Sedangkan Di tempat Lain Saat Ini Ruan Ying Sedang Membawa Tuan Sang Bersama Anak Buahnya Untuk Memasuki Wilayah Istana Luo Miliknya Untuk Masuk Kedalam Istana Miliknya Sangat Rumit Karena Mereka Harus Menggunakan Perahu Untuk Menyeberangi Lautan Dan Menghadapi Mekanisme Jebakan Yang Berupa Asap Kabut Beracun Yang Memang Sudah Dipersiapkan Oleh Ren Ying Agar Tidak Sembarangan Orang Yang Bisa Masuk Kedalam Wilayah Istana Miliknya Yang Pada Akhirnya Mereka Pun Telah Tiba Ke Istana Sesaat Anak Buah Milik Tuan Sang Sangat Tidak Disukai Oleh Ren Dikerenakan Anak Buahnya Itu Merupakan Siluman Yang Dapat Menghilang Ia Tak Mau Ada Seseorang Yang Bisa Keluar Masuk Dari Istananya Dengan Seenaknya Sendiri Tuan Sang Meyakinkan Ren Kalau Siluman Miliknya Tidak Membuat Kekacauan Dan Selalu Mengikuti Peraturan Istana Miliknya Setelah Itu Tuan Sang Diberikan Sebuah Kamar Untuk Menginap Yang Terdapat Banyak Sekali Tanaman Teratai Yang Dimana Tanaman Teratai Itu Merupakan Obat Yang Sangatlah Langka Tuan Sang Sangatlah Senang Melihatnya Dan Ia Juga Ingin Memintanya Dan Film Pun Bersambung Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Sampai Habis Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Pamit Ulang Dari Nengali Film Siyotong Undur Diri Dan Salam